Emang ada seorang suami yang nge-DM kamu? Ada, ya suami gak Ngomong apa? Gak tau, kayaknya udah keburu di unsend gitu loh Tapi kan kalau dia nge-DM dan emang udah nge-DM Sebelumnya belum pernah ada chat kan pasti akan ada Yang coba di slide yang Ya, accept or glad gitu Jadi itu sebetulnya udah lama Kak Ros To be honest, itu nge-DM saya tahun 2020 Oh, baru Ya, maksudnya bukan 2022 sekarang ya Kenapa saya tidak pernah membongkar itu? Karena gini, kalau Mawar membongkar Berarti Mawar gak kasihan sama rumah tangganya Bener gak? Padahal kamu juga gak tau isi DMnya Selama tidak, selama Mawar gak nge-respon Dia mau nge-DM, mau apapun ya diemin aja gitu Ya, jadi karena saya menghargai rumah tangganya Jadi ya saya gak respon Ini kamu mau laporin? Cuma, enggak, enggak laporin Cuma jadi penasaran kenapa dia segitunya ikut campur Karena Mawar tau bahwa beliau ini menghubungi mantan suami saya Si ibu-ibu ini menghubungi mantan suami kamu Ngomong apa? Mantan suami saya sendiri pernah bilang ke saya bahwa hati-hati pilih temen Itu? Ya Bingung kan Kak? Bingung kan Kak Ros? Jadi mantan suami saya bilang bahwa Dengan adanya kasus ini Kamu harus lebih hati-hati pilih temen Bisa jadi yang tadinya temen Jadi lawan Kasus ini tuh kasus apa? Kasus kita berdua Kasus yang masih lagi rame ini ya Dia ngomong gitu? Ngomong Mantan suamiku ngomong Terus hubungan kamu sama mantan suami ini sekarang gimana? Untuk anak-anak aja fine Ya untuk anak-anak aja ya Demi anak-anak Dibalas kalau Whatsapp? Kalau Whatsapp soal anak iya dibalas Dibalas ya Jadi sebenarnya fine-fine aja Kamu gak ngobrol soal ada gugatan dari pengacaranya dia? Karena ya percuma Udah pernah nanya juga kenapa ada gugatan ini Dia bilang itu di luar kuasa saya Walaupun sebetulnya itu kuasanya dia banget kan Kayak waktu itu Mawar pernah ngomong ke Kak Ros juga bahwa Dia kliennya harusnya bisa Ya punya wawenang lah untuk kuasa hukumnya Ya betul-betul Kalau kamu ketemu sama kuasa hukum yang kamu kenal itu Kamu mau ngomong apa? Enggak bisa Halo apa kabar? Gitu aja ya Oke nah ini soal hal yang baru Yang Mawar rambut baru Apa baru gitu ya Terus ada berita apa sih? Ada sahabat kamu ya kan? Sahabat ya kan? Nah ini nih sahabat ini Oh 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 sahabatku iya Kenapa sahabatku Kak Ros? Tadinya tuh malah dia Ini banyak yang jodoh-jodoh internetisnya Dia tuh sampai ke Mawar Dia ini adalah orang yang selalu ada untuk saya Jadi gini Mawar tuh kalau menganggap Kalau menganggap orang sebagai sahabat yang benar-benar tulus Pada saat Mawar baik-baik aja Dia tuh tidak pernah nyari Mawar banget yang kayak Nyoriin karena dia pikir kan Mawar baik-baik aja Dia enggak-enggak yang terlalu involve banget Tapi giliran Mawar kemarin ada perceraian Dia nyariin saya karena setahu saya gak baik-baik aja Jadi buat Mawar sahabat yang beneran itu yang seperti dia Ada di saat Mawar titik terendah gitu Jadi ini bukan cowok yang begitu pernah whatsapp kamu waktu Bukan Kepo banget Allah bahaya kalau cekat sama Karas